Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Surah21, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya Seperti biasa, kita akan membahas mengenai alur cerita sebuah film horror yang berjudul Monmon Monster Tapi untuk sekarang agak berbeda nih, dalam penyampaian ceritanya Saya coba pakai suara yang lebih praktis supaya bisa lebih enak dan jelas dalam penyampaiannya Oke langsung aja, ini dia alur cerita film Monmon Monster, Versi Zona 21 Film diawali memperlihatkan seorang gelandangan yang sedang diam di sebuah ruangan yang sepi seorang diri Tiba-tiba, dia diserang oleh dua orang makhluk pemakan daging manusia Yang diduga dua makhluk ini merupakan kakak beradik yang bisa dibilang manusia juga Cuma karena mereka terkena kutukan sehingga perilakunya seperti monster Sin berpindah pada seorang siswa yang curun bernama Lin Shui Dia merupakan tokoh utama di film ini Terlihat dia sedang dilempari kertas oleh murid lain karena divitnah oleh tiga orang teman sekelasnya mencuri uang kas sekolah Mereka bernama Ren Hao, Liu Kia Heng, serta Yahweh Ichu Di sebelahnya sudah berdiri seorang guru yang bernama Misli yang diam saja ketika Lin dilempari kertas Misli menemukan amplop uang kas yang kosong di tasnya Lin sehingga Misli pun menyangka bahwa Lin memang mencurinya Merasa tidak terima dituduh pencuri, Lin mencuriga mereka adalah pencuri yang sebenarnya Dia diam-diam mengikuti mereka ke tempat persembunyian mereka di ruang perawatan kolam renang sekolah yang sudah lama ditinggalkan ketika jam istirahat Setelah diintip, dia memberanikan diri untuk menghampiri mereka untuk menanyakan kebenarannya pada mereka Tidak hanya bertiga, di sana juga ada seorang murid perempuan yang merupakan pacar dari Ren Hao yang bernama Wu Si Hua Lin menanyakan kenapa mereka mencuri uang kas sambil mengejek Lin, Ren Hao mengakui kejahatannya Dia bilang bahwa dia membutuhkan uang itu untuk memperbaiki skuter temannya Si Hua lalu sengaja meletakkan tangan Lin di dadanya Untuk menjebaknya sebagai orang yang mesum dan mengambil fotonya yang nantinya disebarkan di sekolah Tidak hanya itu mereka juga memberi julukan pada Lin si pecinta payudara Mereka mengikat leher Lin sambil ditarik bahkan hampir menusuk matanya Tanpa sepengetahuan mereka ternyata Lin sudah menyiapkan telponnya untuk merekam audio pengakuan mereka untuk dilaporkan kepada Miss Li sebagai barang bukti bahwa Lin tidak mencuri uang kas tersebut Namun gurunya, Miss Li tidak percaya dengan rekaman tersebut dengan alasan bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa mereka yang mencurinya Kemudian Lin diberi tugas oleh Miss Li untuk melakukan pelayanan masyarakat bersama tiga murid yang nakal tersebut Mereka berempat disuruh melakukan pengabdian kepada para lansia dengan memberi makan mereka Namun, mereka malah melecehkan para lansia tersebut dengan mengecat wajah mereka Membuat mereka saling berkelahi hingga mereka memegang salah satu payudara salah seorang lansia sambil difoto Dengan terpaksa Lin melakukan semua yang diperintahkan anak-anak nakal tersebut karena Lin mencoba untuk melakukan pendekatan dengan mereka Di penghujung hari, mereka bertemu dengan seorang veteran perang yang sudah tua menderita penyakit demensia Nampak orang tua itu hanya dia mematung dengan tatapan kosong Lalu mereka menemukan sebuah koper yang dirantai terkunci Dan mempercayai bahwa kotak itu diisi dengan harta karun yang dibawa oleh veteran dari Cina Reng Hao sempat menanyakan di mana ia meletakkan kuncinya namun orang tua itu hanya diam saja Sampai-sampai dia memukul-mukul kepala orang tua itu dengan kayu tapi masih tetap tidak ada respon sama sekali Tidak bisa membuka koper tersebut akhirnya mereka sepakat untuk kembali pada malam hari untuk mencuri isi kopernya Ketika malam tiba mereka langsung kembali ke sana, terlihat orang tua itu masih di sana mematung dengan mata terbuka Dan langsung memutuskan rantainya untuk dibawa ke tempat persembunyian mereka Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ketika pulang mereka melihat sepasang monster yang disebut Gowl sedang makan daging manusia Salah satu dari dua Gowl ini mengejar mereka yang membuat mereka ketakutan dan berlari keluar gedung Namun tanpa diduga-duga Gowl tersebut malah tertabrak oleh mobil sehingga tampak mati Lalu si pengemudi mobil itu langsung kabur dengan mobilnya, sementara mereka mengecek keadaan Gowl tersebut Tiba-tiba Gowl itu bangun dan langsung melompat ke arah Wei Chu sambil mencoba mengigitnya Namun, Ren Hao yang saat itu sedang memegang sekop langsung memukulkannya hingga pingsan Lin menyarankan kepada mereka untuk segera pergi dari sana karena takut aksinya ketahuan Tapi ternyata di jalan tersebut terdapat sebuah CCTV yang merekam semuanya Tidak mau tertangkap, akhirnya mereka semua memutuskan untuk membawa Gowl tersebut ke tempat persembunyiannya Sementara Gowl yang lain terlihat mencari-cari saudaranya yang hilang Sesampainya di tempat persembunyian Gowl itu lalu sadar membuat mereka ketakutan Namun tanpa sengaja dia menginjak cahaya matahari yang membuat kulitnya terbakar Setelah mengetahui kelemahannya, mereka memanfaatkannya untuk menangkap monster Gowl tersebut dan mengikatnya di sebuah tiang dengan rantai Renghau lalu menunjukkan Gowl itu pada si Hua sambil membuktikan bahwa dia pemakan daging manusia dengan melukai tangannya sendiri hingga berdarah Terlihat dari ekspresi monster Gowl itu yang kelaparan ketika darah Renghau menetes Sekilas terlihat saudara Gowl yang masih di gedung merasa kehilangan sambil meneteskan air mata Mereka mulai menyiksa monster Gowl tersebut dengan mencabut giginya yang runcing dengan tang yang sudah dipanaskan Renghau menyuruh Lin untuk mencabutnya akan tetapi dia tidak tega melakukannya karena Lin terlihat merasa kasihan pada Gowl tersebut Renghau lalu mendorong Lin dan mengambil tangnya untuk melanjutkan pemotongan gigi itu Sambil menangis Gowl itu merasakan kesakitan saat giginya dicabut hingga berdarah Lalu giginya diberikan pada si Hua untuk dijadikan jimat gelang Tidak hanya itu mereka juga melanjutkan peniksaan mengebor mulut Gowl tersebut Kita kembali ke kepanti Jompo, veteran perang yang sempat mematung Kini mengenakan seragam lamanya dengan sebuah pedang di tangan sambil menyanyikan sebuah lagu Nyanyian tersebut membuat monster Gowl yang disana bisa menemukannya sambil merayap di dinding Gowl tertarik oleh suara itu dan menghadapi orang tua tersebut Ketika mereka saling menatap dan siap tempur datang seorang wanita tua yang merupakan tetangganya memarahi si kakek Karena nyanyiannya dianggap mengganggu Setelah dia pergi, Gowl dan prajurit tua itu bentrok Yang mengakibatkan Gowl itu terlontar dari jendela lantai 4 dan masih hidup Tetapi, dengan tangan kanannya hampir sepenuhnya terputus Sedangkan si kakek tanpa cedera dalam bentrokan tersebut Tersenyum dan mati saat masih berdiri Mencoba mencari tahu lebih banyak tentang monster Gowl tersebut Mereka mengambil sampel darah dari makhluk itu dan mempelajarinya di laboratorium sekolah Mereka menemukan dalam darah monster itu tidak terdapat sel darah merah Dan terdapat sel telur atau spora pada sel monster yang menghitam Lalu mereka mencampurkannya dengan darah normal sehingga darahnya ikut berubah menjadi hitam Setelah itu si hua mengarahkan darah tersebut pada cahaya matahari menyebabkan sel darah hitam terbakar Lin melakukan beberapa penelitian tentang makhluk Gowl tersebut Ternyata makhluk Gowl yang diikat itu bernama Li Xiu Zhen yang hilang pada tahun 1985 Bersama saudara perempuannya yang dikenal sebagai Master Fudo Keduanya menghilang ketika mereka membunuh orang tua mereka dengan Fudo menggunakan ilmu hitam Lin mencetak informasi yang dia temukan kepada Ren Hao Dia menyatakan bahwa hantu-hantu itu memang manusia Namun Ren Hao tidak memperdulikannya Untuk menjaga Gowl tetap hidup Mereka menggunakan darah Lin sebagai makanannya lalu menyemprotkan darah ke arahnya Dan meneror hantu itu dengan meletakkan kepalanya di sangkar burung dan menari di sekitarnya dengan menggunakan ket wajah Keesokan harinya, salah satu teman sekelas Lin merusak kursinya Menyebabkan kursinya roboh saat dia duduk Ren Hao lalu memukuli pelaku sampai dirawat di rumah sakit di depan seluruh kelas dan Miss Li Di ruang guru Miss Li marah menamparnya berulang kali Dan mempermalukannya dengan menyebutkan keadaan keluarganya Dengan dugaan ayahnya sebagai penjahat dan ibunya adalah seorang pelacur Ren Hao kemudian marah dan melampiaskan amarahnya pada Gowl memukulinya dengan tongkat Setelah melihat darah Gowl itu terbakar Dia bersama kawan-kawan lainnya meracuni minuman Miss Li dengan darah Gowl itu Dan terlihat juga Miss Li meminumnya Selama pertandingan bola basket, beberapa jam setelah meminum darah monster Miss Li secara spontan terbakar saat bersentuhan dengan matahari Sehingga kejadian itu tersebar di TV Yang diperhatikan oleh Gowl yang lebih tua Gowl tua mulai memburu orang-orang yang ia temui Dan membantai bus yang penuh dengan siswa Si Hua ada di dalam bus pada saat itu dan berhasil mengambil gambar monster itu Sebelum hantu itu melihat gelang si Hua dengan gigi saudara perempuannya di atasnya Dan dengan kejam membunuhnya sampai-sampai terlihat darah keluar dari bus tersebut Ia juga menyerang sekelas murid-murid sekolah Ren Hao, Lin dan kawan-kawan memutuskan untuk melenyapkan monster Gowl yang lebih tua Menggunakan saudara perempuannya sebagai umpan Dia mencabuti semua gigi-ginya untuk diambil darahnya Ren Hao berencana mengunci kedua monster di ruang perawatan Lalu membakarnya Dia mencoba memancing monster itu dengan darah saudaranya yang bergambar panah Dan suara rekaman tangisannya Ren Hao meyakini bahwa monster Gowl pasti akan kembali ke tempat di mana dia dipisahkan Sebelum waktu itu tiba mereka sempat latihan terlebih dahulu sesuai dengan tugas masing-masing Dan membuat tanda panah menggunakan darah saudaranya jauh menuju tempat perangkap Sebelum monster itu datang, Lin sempat teringat perlakuan mereka selama ini padanya Namun dia merasa inilah waktunya untuk balas dendam pada mereka Ketika Gowl itu tiba di sana Lin menyabotas rencana tersebut Dengan menelepon-telepon Wei Su menyebabkan monster itu tahu keberadaannya dan membunuhnya Lin kemudian mengunci dirinya di dalam ruang perawatan Meninggalkan dua teman lainnya di luar untuk menghadapi monster Gowl tersebut Dan akhirnya mereka pun terbunuh Lin mundur ke dalam ruangan saat monster itu mendobrak pintu Meskipun dia memohon agar monster itu menyelamatkannya Monster itu melemparkannya ke sekeliling ruangan Tidak ada cara lain, Lin membuka jendela yang sebelumnya dia buka Untungnya saat itu tepat matahari terbit membuat cahaya menyerang Gowl muda yang membuatnya kepanasan Kakak perempuan itu dengan panik melindungi adik perempuannya dan mencoba melepaskan rantainya Keduanya mulai sekarat dan terbakar Sang kakak memeluk sang adik dalam pelukan satu sama lain sampai kedua monster Gowl itu habis menjadi abu Keesokan harinya Lin ditugaskan untuk tugas makan siang para murid Selama ini dia selalu dibully oleh semua murid di sekolah itu Kecuali ada satu orang yang juga merupakan korban pembulian Saat makan siang, dia membuang subsiswa itu karena di dalam sub itu sudah terinfeksi darah monster Gowl Lin menginfeksi semua orang di kelas termasuk dirinya sendiri Kemudian dia berdiri, berjalan keluar dari pintu kelas dan berteriak saat dia terbakar Dengan teman sekelasnya terbakar juga